Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lestarikan Alam, Lestarikan Satwa Balik lagi dengan saya, Sikit Arfian Wardana Dan saat ini, saya gak lagi sendiri nih temen-temen Lagi ditemenin sama cowok cantik Wah, pasti kepo ya, kepo ya? Kenalan dulu Siapa ini namanya? Halo guys, nama aku Lena Laksita Lena Laksita Oke, Mbak Lena Apa kabarnya Mbak Lena? Alhamdulillah, Rota Remuk Remuk? Iya Emang kenapa? Biasa, Bapak Percintaan Oh gitu Ngomong-ngomong hari ini hari apa nih Mbak Lena? Ini adalah hari dimana mantan saya ngajak balikan Wah gitu ya, berarti intinya sedikit galau-galau Gimana gitu ya Oke nih Mbak Lena, kali ini saya ngajak Mbak Lena untuk nyobek telur atau ngasih jalan ular Keluar dari cangkangnya Wah, seru ya? Seru, seru banget kali ini nanti seru banget ya Nanti kita ambil satu Terus kemudian kita sobek Kita lihat nanti di dalamnya ada baby-nya Ada baby-nya gitu ya Oke teman-teman semua ya Ini nanti kita akan bahas tentang penyobekan telur Atau ngasih jalan baby ular untuk keluar dari cangkangnya Karena dia kalau nggak kita kasih bantuan seperti itu Jadi gini nih Biasanya kalau di alam sih mereka nggak ada ya yang ngasih bantuan seperti ini Nyobek ini nggak ada kan Jadi mereka itu Kalau dia keluarnya lemah Maksudnya tenaganya lemah Itu pasti dia akan kesusahan untuk keluar dari cangkang Dan akhirnya dia mati Itu kalau di alam Ya itu nanti akan ada seleksi alamnya lah seperti itu Tapi kalau dia keluar dengan mungkin tenaganya yang bagus Fit dan lain-lain sebagainya Dia akan sangat mudah sekali Nanti ada contohnya juga Yang keluar sendiri tanpa kita sobek Nah tapi di rumah reptil Nah di rumah reptil ini Kita selalu kasih bantuan mereka Biar bisa keluar enak Oh iya Keluar enak Begitu Oke ini kita ambil satu ini Mbak Lena Wah guling Oke teman-teman ya Ini umur telur lar piton Biasanya kurang lebih sekitar 90 hari Mbak Lena Nah jadi 90 hari Kalau kita hitung bulanan berapa sih Mbak Lena Berapa bulan sih Apa berapa mas gak fokus Kalau 90 hari itu berapa bulan ayo Tiga Oh tiga Yeay Tiga ya Benar sekali Jadi umur telur Telur piton Ini waktu di Inkub Itu umurnya selama tiga bulan Nah jadi 90 hari Cuman hari ini nanti Hari ini tadi Jadi telur omar reptil Telur di omar reptil Ini ngomong-ngomong lidah Serimpat melulu dekat cewek cantik Pas Gak apa ya Udah malam agak ngantuk Malam grogi Oke ya Jadi di omar reptil Ini lebih dari Waktu yang kita tentukan Nah biasanya 90 hari ini tadi sudah Melebih Harusnya tanggal 9 Sekarang tanggal Berapa ya Pikir sendiri Jadi lebih tiga hari Namun Tak jadi mengapa Malah lebih bagus Oke Jadi gini Walena kita kasih Jalan untuk baby Ular piton Untuk keluar Jadi nanti kita gak perlu Meluarkan dia Dia akan keluar sendiri Cuma kita kasih jalan sedikit Nah Jadi disini nanti ada Tutorialnya juga Buat teman-teman semua Yang mungkin Di rumah Baru Baru pelihara ular Terus kemudian Baru bertelur juga Nah pasti ingin tahu juga Ini cara nyobeknya gimana Nah ini nanti Buat yang Senior Atau yang sudah Brother besar Nah ini nanti Sudah biasa Kalau seperti ini ya Nah jadi Mohon dimalumin Nanti kalau ada Saya keliru sedikit Nah silahkan di komen di bawah Mas Seharusnya kalau nyobek Seperti ini Seperti ini Seperti ini Ya karena di rumah Redfield sendiri Saya juga Masih kurang ilmunya Gitu ya Siap Mbak Lena apa saya Nyobek Menjajal Oh menjajal Menjajal Nanti dulu tapi saya dulu ya Nanti setelah itu Mbak Lena Oke Oke teman-teman ya Kita siapkan The Silet Wah ini bahasa Bahasa Indonesia Apa ya The Silet Cutter Oh salah Wisau lah Pokoknya Oke Wisau Wisau ya Sedikit ajam ya Lading ya Itu bahasa Jepang Oke kita ambil Yang tengah Karena yang Tengah dan atas ya Oke kita sobek pelan-pelan Gak perlu Terlalu dalam Kita hanya butuh kulit Luarnya saja Sedikit untuk kita sobek Oke ini Teman-teman ya Terus sedikit saja Pelan-pelan Nanti kalau gak pelan-pelan Seperti ini Naik ketujep Atau biasanya Wislah Indonesanya ketusuk Oke Kita buka sedikit teman-teman Kita intip Kalau intip Bahasa Belandanya apa Mbak Lena Nginceng Nginceng Betul sekali Nginceng Oke betul Oke Kita sobek sedikit Sedikit teman-teman Kita lihat disana nih Wah itu terlihat Bocahnya Oke tuh Mau nyeprot Apa itu nyeprot Biasanya Nyeprot Nyeprot ya teman-teman ya Oke teman-teman Ini sudah terlihat Seperti ini Bisa dilihat Lebih dekat Biasanya ini cukup Segini saja Teman-teman Nanti kita kembalikan Lagi tutupnya Karena kita Hari ini Hanya cukup Membantu saja Nanti Kurang lebih Dua hari Tiga hari ke depan Akan seperti ini nih teman-teman Iya Mbak Lena Seperti ini Mbak Lena Bisa dilihat Oh ya udah metu gitu ya Udah metu Udah metu alias Keluar Nah ini teman-teman Oke Nih Ini nanti Setelah disobek Tiga hari Dia akan seperti ini Bahkan bisa lebih Nanti seperti ini Oke Mbak Lena ingin coba Saya mau tanya dulu mas Iya boleh Itu bisa copot dari Telurnya itu Maksudnya copot semuanya Itu berapa hari Ya nanti setelah penyobekan Ini biasanya Tiga hari Empat hari Lima hari Sudah bisa keluar sendiri Begitu Dan Dan tidak sama Karena apa Karena saya bilang Tidak sama Kenapa Jadi setiap Ekor ular Iya kan Dia ada Yang terlahir lemah Ada yang terlahir kuat Jadi setiap Ular ini gak sama Keluarnya nanti Beda-beda Oke ini Nanti saya awali dulu Terus kemudian Mbak Lena teruskan ya Berani Berani Gak takut darah Button Oh button Button teman-teman ya Oke Ini Kita sopek yang kedua Tetap posisi di atas ini ya Karena Ular Yang masih belum Waktunya keluar Dia pasti ada di bawah sini nanti Nah Jadi kita Atasnya nanti Kalau kita sopek dari Bawah atau dari samping Belum saatnya keluar Dia keluar sendiri Gitu Siap gak Lena ya Siap Oke Kita kasih Lubang sedikit Buat Mbak Lena Nah Mbak Lena kenapa ketawa Gak apa-apa Itu apa itu Dengan-dengan itu Ini Kalau biasanya Namanya apa itu Apa Putih telur itu apa Namanya apa namanya Kamen-namen apa Ayo ketuban Ayo ketuban Iya betul Gimana ya Oke Ini Mbak Lena ya Sopek Miring Miring nyopeknya Iya Ini ya mas Iya betul Miring Yuk kan Kayak Kayak Motong Kue Tarno Tuh Yeay Aku lebih Ternyata Pernata Belum terbiasa Belah durin Teman-teman ya Belum pernah Iya belum pernah Jadi seperti ini Mbak Lena Iya betul Betul sekali Mbak Lena sudah Sudah bisa Cuman kurang Kurang-kurang gesekan Dikit Agak weti Soalnya Agak weti Mengerikan ya Mengerikan nanti Kalau keluar Ini kan jadi menakutkan Nanti mencatat Iya betul Kita sopek pelan-pelan Tuh Itu udah Udah kelihatan lagi nih Nah Ini nanti Tiga Empat Lima hari Dia sudah bisa keluar lagi Oke Keren kan Nah ini Ini jenisnya sama semua ya mas Jenisnya sama 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 Oke Kita kembalikan lagi Oke teman-teman ya Itu nanti Sedikit Tentang tutorial kita Dalam menyobek telur Nah nanti kita ketemu lagi Di video selanjutnya Terus Nah Sebelum saya tutup Ini Ada satu lagi Ini Ini teman-teman ya Coba kita lihat Jadi ini adalah Contoh Sebelum dia keluar Tapi Untuk yang satu ini nih teman-teman Satu telur ini Tidak Tidak Ada bantuan Menyobek cangkang Nah jadi ini Untuk yang satu ini Memang spesial ini Mbak Lena Dia spesial Karena mungkin dia terlahir kuat Akhirnya dia bisa menjebol sendiri Oh iya Nah ini hasil jebolannya Seperti ini Ya ini hasil robekannya sendiri Tanpa bantuan dari manusia Oke Jadi gak sama ya Ada yang terlahir lemah Kalau lemah itu susah dia Kalau gak ketahuan Sama Keeper nyama reptil Ya pasti mati dalam cangkang Gitu Apa gitu Mas mau tanya Iya Ini kan Pas keluar dari indoknya Itu ini Emang Udah pleyok-pleyok gini lah Enggak Enggak Sebelumnya ya Sebelumnya bagus sekali Cuma kan Sedikit kenyal ya Emang telur Telur reptil itu kan kenyal Jadi Masih bagus Terus kemudian Satu bulan kemudian Dia agak Membesar Terus kemudian Dua bulannya lagi Dia mulai Mengempis Seperti ini Karena sudah mulai Ada pernapasan Di dalam Jadi sudah ada nyawanya Mulai hidup Jadi Makin kempes Makin kempes Makin kempes Ini kalau lama-lama Sudah meleot-meleot Isilah jawanya Ya Peok gitu Terus ular itu Dia reproduksinya Berapa bulan sekali Kalau ular itu Reproduksinya setahun sekali Beda kalau manusia tiap hari Wih manusia tiap hari Gimana sih Berapa kali Sekali metu itu berapa Sekali metu itu tergantung Kekuatannya Jadi gak sama ya Kalau di rumah reptil itu Biasanya pada umumnya Paling banyak ya Sekitar 45 Butir Nah terus Paling sedikit gak terringgah sih Kalau yang ini Kalau yang ini 43 43 butir Gak tahu nanti yang rusak berapa Yang jadi berapa Oh itu ada yang rusak juga Betul Gak semuanya Seperti itulah Seperti kayak cinta Gak selamanya Ada yang tutus Ada yang Betul Saya lebih suka Jorot seperti itu Ada lagi tanyakan Balena Kalau gak ada Saya tutup Ini yang Buat lemak Ini apa ini Kayak kerikil Ini toh Ini pasir Namanya pasir Pasir perlik Iya Mau pegang Koyoknya gerosok Ya gerosok Combor sapi itu Iya Tapi bukan Oke teman-teman ya Terima kasih sekali Sama Mbak Lena Yang sudah ditemenin Nyobek telur Nanti mudah-mudahan Di pertemuan berikutnya Saya ditemenin lagi Dan bisa nyobek Seperti saya Mbak Lena Iya Siap? Insya Allah Siap Oke saya ucapkan juga Banyak terima kasih Buat teman-teman semua Yang sudah Stand by Selalu di channel Lema Reptil Nganjuk Dan jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Dan jangan lupa Juga bunyikan lonceng notifikasi Mungkin kita ketemu lagi nanti Di konten berikutnya Dengan pembahasan tentang Baby Retik Karena sudah keluar semuanya Nanti kita akan konten Bagaimana sih Cara perawatannya Baby Retik Oke mungkin cukup itu ya Kita ketemu lagi Di konten berikutnya Saya Sikit Ardian Wardana Dan Saya Lena Raksita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Lestarikan Alam Lestarikan Satwa